Dua anggota tim kampanye Trump di Tulsa, Oklahoma, Sabtu lalu dinyatakan positif COVID-19. Angka ini menambah jumlah anggota tim kampanye yang positif COVID-19 menjadi 8 orang. Enam sebelumnya juga merupakan tim pendahulu dan dites sebelum kampanye berlangsung dan dua diantaranya merupakan Secret Service atau Pasukan Pengamanan Presiden. Seperti dikutip CNBC International, angka positif dari anggota tim kampanye Trump di Tulsa kemungkinan terus bertambah. Direktur Komunikasi Tim Kampanye Trump memastikan dua anggota yang dinyatakan positif memakai masker selama acara berlangsung. Jurubicara Gedung Putih menyebut Trump sangat puas dengan hasil kampanye di Tulsa. Seraya menegaskan bahwa pernyataannya terkait perlambatan tes adalah cerminan tingginya tes di Amerika yang berbanding lurus dengan jumlah kasus di sana. And I would note that what the Vice President said and Peter Navarro, whether it's in jest and passing or tongue-in-cheek, those are all.